Tribun News 2D Rencananya sidang Baradae bakal digabung dengan terdakwal lainnya yakni Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Makruf Dalam sidang tersebut nantinya akan menghadirkan 12 orang saksi terdiri dari asisten rumah tangga hingga driver Verdi Sambo Sebagaimana diketahui sebelumnya keterangan ART Susi dan Dirianto atau Kodir dinilai berubah-ubah dan berbelit-belit hingga ditegur oleh majelis hakim Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Irawan meminta Mahkamah Agung mengambil sikap tegas soal kabar penggabungan sidang untuk terdakwa RR, Kuat Makruf, dan Baradae Sebab status terdakwa Baradae adalah justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir G Seorang ayah tiri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tega menganiaya anaknya yang masih balita hingga tewas Balita laki-laki berumur 3,5 tahun di Pekapura Banjarmasin, tengah kota Banjarmasin meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar pada Senin 31 Oktober kemarin Balita berinisial MR ini meninggal dunia di tangan sang ayah tiri yakni AN, 39 tahun Polisi telah menahan AN sejak Senin lalu AN mengaku kesal karena korban sering buang air di tempat tidur Pengakuan dari ibu Balita, J sebelum MR meninggal, dia sempat dipukul AN dan dicekik lehernya sampai tidak sadarkan diri Hasil otopsi menemukan adanya tanda mati lemas akibat trauma di bagian kepala dan adanya resapan darah di hampir seluruh bagian kepala si bocah AN terjerat hukuman seperti pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara Dodi Sudrajat disinggung soal rencana pembangunan musim Vanessa Angel yang sempat akan dibuatnya Namun hingga setahun meninggalnya Vanessa Angel, Dodi tampak belum mewujudkan rencananya itu Ditanya perihal kelanjutan musim Vanessa Angel, Dodi justru melayangkan sindiran pada mantan besanya yakni Haji Faisal Menurut Dodi, barang-barang peninggalan Vanessa setelah menikah masih berada di rumah Haji Faisal hingga kini Alhasil ia pun terkendala untuk membangun musim Vanessa Angel Lebih lanjut, Dodi berharap suatu saat niatnya membangun musim dapat terwujud Sebelumnya, Dodi mengenang satu tahun meninggalnya Vanessa Angel, putri sulungnya itu Pada 4 November 2021 lalu, diketahui Vanessa Angel telah meninggal dunia karena kecelakaan saat bersama Bibi Ardian Syah Setelah resmi menjadi nahkoda, Anjar Aston Villa menggantikan Steven Gerrard yang didepak Unai Emery mengusung misi setinggi langit Tak hanya membawa The Villains bangkit secepat mungkin, namun juga menyumbang trofi untuk Aston Villa Awal perjalanan Unai Emery bersama Villa langsung ditantang dengan perlawanan Manchester United dalam pekan ke-15 Liga Inggris Jelas, juru taktik asal Spanyol ini peduli setan dengan nama besar Setan Merah bersama Eric Ten Hag Yang tak terkalahkan di sembilan laga beruntun Duel Aston Villa versus Manchester United sendiri akan digelar di Villa Park pada minggu 4 November malam Aston Villa dapat dikatakan begitu beruntung, mampu mendatangkan pelatih sekelas Unai Emery Pencapaian Emery di musim lalu bersama Villa Real adalah bukti dari kecerdasan sang juru taktik Jelas Emery tak peduli dengan squad mentereng United Bukan tidak mungkin, dia mampu mengalahkan Marcus Rafford dan kawan-kawan Seperti yang ia lakukan saat final Liga Eropa musim 2020-2021 Informasi selengkapnya dapat anda simak di Tribun News Podcast hanya di Spotify Tribun News 2D